Menjadi perhatian publik dengan polis itu adalah bagaimana Richard Eliezer. Saya mewancarain, waktu itu pertama kali saya bisa mewancara orang tua Richard Eliezer. Ibu Ino itu memang dia juga tahu bahwa dia merasa tidak berhak untuk minta anaknya dibebaskan. Karena bagaimanapun juga Icat melakukan kesalahan, hanya minta keringanan. Waktu itu apa yang membuat Mama juga menerima atau memberikan permohonan maaf untuk Icat? Karena di antara kelima terdakwa yang sekarang sudah terpidana, yang terlihat sungguh-sungguh meminta maaf dengan tulus meminta maaf hanya Richard Eliezer. Sedangkan terdakwa lainnya saat itu tidak ada kesungguh-sungguhan untuk permohonan maaf kepada keluarga, keluarga terlebih kepada kedua orang tua. Itu yang jadi poin orang tua dan keluarga memberi maaf kepada Eliezer. Dan juga dia berjanji untuk mau mengatakan yang sebenarnya, mau mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang menjadi alasan keluarga atau lebih orang tua mau menguapkan Eliezer. Cuman aku baca tante-tantemu itu masih agak ganjel. Bagaimanapun juga Icatkan. Yang menembak ya. Menembak. Gimana ini menghibur tante-tantemu? Ya, setelah mendengar putusan hakim kan memang sedikit, ada sedikit kekecewaan ya. Karena sangat ringan. Memang sangat ringan. Dibanding dengan tuntutan jaksa yang 12 tahun, itu hampir 90 persen hasil putusannya itu diturunkan hingga 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya agak sedikit berat sih menerimanya. Cuman waktu itu juga aku berdoa sama Tuhan, kalau memang ini putusan datangnya dari Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan. Terlebih menguatkan orang tua dan juga keluarga lainnya. karena kan Eliezer ini juga kan salah satu yang menembak Yosua ya. Itu yang membuat hati kami sedikit sakit. Karena kami membayangkan waktu Yosua ditembakin oleh Eliezer, itu bukan cuma satu kali dan itu bukan tembakan yang melumpukan, tetapi hampir mematikan salah satunya di dada, itu sangat menyakitkan sebenarnya. Jadi untuk tante-tante yang sekarang hatinya memang masih sedikit kecewa dengan hasil dari Hakim, aku cuman bisa bilang wajar mereka itu merasakan kecewaan karena Yosua itu sudah mereka anggap anaknya sendiri. Dan mereka masih membayangkan kejadian saat itu bagaimana Yosua ditembaki oleh Eliezer bersimpa darah, menjurit kesakitan. itu yang membuat mereka masih masih sakit hatinya saat ini. Tapi dibalik itu kami juga bersyukur Eliezer menjadi salah satu pembuka kejahatan-kejahatan sambung CS dan akhirnya terungkap semua apa yang sebenarnya terjadi. Kami bersyukur juga Tuhan membuka hati Eliezer untuk mengungkap itu semua. Terima kasih.